Intro Teman-teman, jadi kita tahu bahwa Akhir-akhir lagi heboh banget sama yang namanya Perdukunan, Metafusika, Goib, dan teman-teman Gue tuh tergelitik buat bahas gitu ya Karena sebagai orang yang membahas hal-hal berboh medis dan logis Yang kita harap tergelitik juga kita tuh bahas topik ini Tapi kayaknya gue salah pilih partner Kenapa? Karena kan kita bahas Metafisika Sedangkan partner gue ini fisikanya jelek Selama SMA Iya dong, gimana bisa orang fisikanya jelek Bahas Metafisika Tapi ya apa boleh buat lah mau gimana Gak ada pilihan kan, kita kan cuma diadol Dokter di LTS-nya cuma diadol Bo, gue tahu gue bukan orang yang tepat dong ngomongin ini Makanya gue pikir Tapi lu udah nonton beberapa soal podcast Perdukunan ini kan Udah liat Maksudnya gini, ada banyak Keahlian-keahlian Orang-orang pinter gitu ya Ahli Metafisika, Perdukunan Nah gue pengen nanya pendapat lu sebagai dokter yang pertama Gue pengen nanya Lu percaya gak Sama hal-hal gaib yang ada di sekitar kita Maksudnya gini, gue ngomong gini Lu kan ke rumah sakit Lu kan di rumah sakit Lu kan sering melihat Orang dia ambang hidup dan mati kan Lu kan sering bertemu dengan itu Nah lu percaya gak ada hal-hal gaib Ketika lu masuk dalam situasi itu Atau bahkan ketika lu lagi liat orang mau dioperasi Lu percaya gak hal-hal itu? Setidaknya buat ya Gue gak bisa bilang Gue 100% gak percaya Karena dengan bisa bicara sama lu aja Itu membuat gue percaya Minimal 1% lah Itu udah pasti itu fix Oke oke Lanjut lanjut Kalau yang kedua Kalau gue Gue sendiri pribadi sebenarnya Ini dulu pekerjaan gue ya Gue sih sebenarnya gak terlalu percaya Dengan hal-hal gaib Hal amistis Jadi Semua orang Ini Ini sebagai gue pribadi dulu ya Jadi Lu tau kan rumah sakit itu kan selalu dianggap sebagai tempat yang paling serabang gitu Karena banyak Iya Banyak orang mati Dianggap banyak hantunya ya Betul Betul Lohong-lohongnya selalu disokat di kino-kino-kino Itu kan Iya Iya Kalau itu punya ruangan yang gelap Misalnya gak terjaga gitu Cuma buat ya Ini jujur Ini jujur Gue story banget nih Bahwa waktu gue itu Pertama sekali Kalau misalnya dokter itu kan PKL ya Kartik kerja lapangan itu kan namanya koas Nah Nah Waktu buat koas itu Koas itu gak pernah punya kamar jaga sendiri Oke Oke Gitu Jadi Yang dilakukan pakai koas Ya itu biasanya adalah Mencari tempat tepi Untuk bisa tidur Oke Oke Benar Oke Nah Jadi Ya udah gitu Di pemikiran kita adalah Ini udah bukan serem lagi gitu Karena udah capek Udah ngasih Udah tepa Gimana gue bisa ketemu tempat Dan gimana gue bisa Merem minimal 5 menit Oke Oke Itu perasaan pakai koas Selama ya gitu Jadi kita Gue ya mostly Itu gak pernah merasakan Hormat di suatu tempat Yang rumah sakit Oke Tapi Kalau misalnya Untuk kejadian-kejadian Di luar logis Di luar nalar Karena kadang sih memang Gue akuin Ini Kejadian belum dihitungkan jawabannya Nah Itu Nah Itu berarti kita serahkan Kepada ranah Justis Jaib Mungkin juga Mujizat Kita juga gak tau ya Dan itu memang beberapa kali Pernah gue alami juga Cerita Cerita Berarti kan kejadian itu Di rumah sakit kan Dalam proses Pasien kan Cerita ya Cerita Apa yang membuat lu Oh apa nih gitu Kita gak tau jawabannya Apa ya Nah Yang pertama tadi Gue sebut buat Bisa ngebukah sama lagi Gue gak tau jawabannya Gak usah Gak usah sebut Itu lanjut Itu lanjut Itu lanjut Jadi apa ya Gimana ya Jadi mungkin Gue udah selain gini Ini Ini kejadian paris ini Gak diberasa Hampir semua tenaga medis Pasti pernah ngalamin Pasien yang sudah dipunis Penyakitnya itu Terminal Terminal Dan pasti Maksudnya udah gak bisa Ditolong lagi nih Udah dalam kondisi Yang benar-benar Ya kita cuma bisa Berdoa gitu Istilahnya seperti itu ya Tapi ternyata bisa Mengalami pengoloknya Sudah sebuk Dan itu adalah sesuatu Yang memang gak bisa Dijelaskan dengan Medis Dengan logis Dengan Dengan apapun gitu Yang ada saat ini Kita gak bisa ngejelapin Dan itu Gue rasa itu pasti Udah sering Sering banget kejadian Terus yang kedua Ini waktu itu juga Kayaknya kita udah pernah bahas Mengenai Seperti gangguan Kesurupan Iya 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 Nah Waktu itu gue pernah dapet pasien Pasien dimana Dia tingkahnya itu Memang seperti kesurupan Tingkahnya memang Seperti kesurupan Terus Dan dia langganan Memang Langganan kesurupan Jadi memang dia udah sering Jadi memang dia udah Sering keluar masuk Keluar masuk rumah sakit Keluar masuk rumah sakit Itu Dengan keluhan yang hampir sama Jadi keluhan awalnya kejang Kejang Tapi gue gak tau sejak kapan Karena dia udah kesering Keluar masuk Lama-lama Jadi seperti kesurupan Dalam tanda tutip Jadi suaranya Suaranya berubah Di agak Di kasar-kasarin Dia merasakan bahwa Dia adalah orang lain Nah Sebenarnya Yang pernah gue bahas Kesurupan itu kan Kalau di kita itu kan Di medis Di situ menganggapnya itu Seperti namanya Sangsikosis Jadi Dalam tanda kutip ya Gila akut Dalam tanda kutip Nah Tapi Biasanya kita lakukan apa Kita kan bagikan sedasi Sedasi itu obat tidur Penenang Di yang pasien udah tenang Terus Kalau misalnya dia udah tenang Tidur Pas bangun Biasanya kejalan udah berakhir Nah Kan gitu kan Nah Yang menjadi bikin gue takjub Adalah Pasien ini Disedasi dengan dosis Hampir 10 kali Dosis normal Oke Dan kamu Pak Itu obat tidur Iya Ini obat tidur loh Maksud gue gitu kan Dan Kebanyakan dari dokter itu Biasanya menggunakan Obat tidur tuh Dengan hati-hati banget Karena takutnya Pasiennya tidurnya Tengah dalam Akhirnya lupa nafas Jadi bahaya lagi gitu Akhirnya Jadi kita kasihkan Sedikit-sedikit Sedikit Nah itu gue menjadi Saksi mata Dimana dosis indikasi itu Bener-bener banyak banget Ya Estimasi gue Kalau selesai itu Sampai 10 kali dosis normal Dan itu pun Pasiennya masih Kuat Kuat merawan Kuat meronta-ronta Masih Kesukupan juga Nah disana itu Mau gak mau ya Semua tenaga medis yang ada Disana juga mulai memikirkan Apa ada ini kemungkinan lagi Oke Oke Bukan berarti Semua hal gue percayain Tapi beberapa hal yang memang itu Yang memang belum bisa dijelaskan Yang gue alami Dan gue terima Itu sebagai sesuatu yang misi Nah gue paksa ini Pasti ada jawabannya gitu Oke oke Berarti lo termasuk Dokter yang pro dukun gitu kan Maksudnya kan Lo iya dong Lo iya dong Berarti kan Lo tenaga medis yang pro Sama perdukunan gitu kan Bilang aja Jadi kita publik disini Gitu Ya gue pro Kalau apalagi Kalau dukunan Bukur bersama gue Wah gue maksudnya pro Oke 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 Kan kita lagi ngomongin Soal topik Lagi heboh banget Soal kemungkinan fisika Lo Sejauh mana Sejauh mana Lo menempatkan diri lo Pada situasi kepercayaan Contoh misalnya gini Ada di depan pasien Kondisi kritis Halus lakukan tindakan operasi Gitu ya Lo percaya gak bahwa Ketika lo melakukan tindakan operasi Sesuatu tuh bisa terjadi Di luar kontrol lo Misalnya contohnya Lo lagi mau bedah Tiba-tiba dia Pindah sendiri normal gitu Atau hilang penyakitnya Lo pernah ketemu gak Masih gue misalnya gini Ada cancer ya Ada cancer Udah di city scan Pas di Pas masuk ruang operasi Dibuka Gak ada ternyata Masih gue lo pernah ketemu Sesuatu yang real gitu gak ya Ketika operasi Situasi Penyakitnya gone gitu Dari ada gak ada Pernah ketemu gak Atau pernah denger gak Teman-teman sejawat lo Kalau cerita kayak gitu sih Gue belum pernah Apalagi Salah kata lo ya Apalagi pas ada pisau Mau dipotong Terus di youtube Geser pisau nya gitu Itu jelangkung Tapi jujur ya Kalau misalnya Kondisi seperti yang lo bilang Itu biasanya sih Kita gak pernah nemuin Gue Gue belum pernah menemukan Gue belum pernah menemukan Dan paling yang gue ketemukan Dari yang tadi gue bilang Kasus dimana pasien itu Kita udah duga Bukan duga sih Maksudnya kita perkirakan Bahwa kayaknya umurnya udah Mereka panjang Tidak akan bisa bertahan Dan terkata bisa bertahan Bisa sembuh Bisa pulang Dengan kondisi yang maut gitu Nah itu Beberapa kali pernah gue alaminya Gue tuh penasaran ya Maksudnya gue Kalau kita bisa bahas Kan kasus penuh punan nih Gue Tidak menjudge Siapa yang betul-betul yang salah Tapi gue cuma pengen bahas gini Mungkin gak sian Sisi psikologi seorang tuh Berpengaruh signifikan Pada kesehatan Contoh misalnya gini Ayo misalnya ada orang Di kondisi kritis gitu ya Kondisi kritis Kalau di film-film Suka begini kejadiannya Ayo pak berjuang Ini ada anaknya dan cucunya Nangis tangis Akhirnya dia bisa gerak-gerak Tangan ciplum Ciplum Terus dia sembuh Maksudnya gue gini Gak gak Gue tanya lu Itu kan sebenarnya terjadi ya Di bujah-bujah terjadi Dibawain cucunya Dibawain anaknya Tiba-tiba Dia sadar Dan dia mau sembuh Pandangan lu Itu apakah kekuatan Pikiran manusia Sangat kuat sekali Sampai bisa Mesti mulus banyak hal Atau Itu memang gaib Yang lu gak tau Atau lu punya pandangan berbeda gitu Karena Kenapa di film itu Sangat kuat sekali pesannya Kayaknya kalau kita Memori-memori orang Akhirnya mereka bisa muncul Bisa balik gitu Bisa tiba-tiba jadi Gerak-gerak gitu Gue nanya pandangan lu Di soal itu Oke Sebenarnya kan Semua yang dilakukan itu Kan adalah usaha ya Iktihan Nah Satu yang mesti gue mention adalah Dengan kemajuan ilmu Pengetahuan sekarang Itu memang kita Menemukan banyak hal Iya kan Contohnya misalnya itu tadi Orang koma Mungkin masih bisa merasakan Sungulus dari luar Langsangan Stimulus itu langsangan Jadi bisa dengan panggilan Bisa dengan suara Sentuhan Apapun itu Mungkin masih bisa nih Menggepai mereka di dalam Dan diharapkan bisa Bantu penyembuhannya Gitu Nah Jadi itu memang masih ada Gitu Cuma kalau misalnya gue sendiri Prinsipnya adalah Berusaha dan berdoa Gitu Artinya gini Artinya gini Bahwa kita memang Mengusahakan Dokter itu Sebenarnya tidak Dokter yang baik ya Dan cara hukum Sebenarnya dokter itu Gak pernah menjanjikan Kesembuhan Dia gak boleh menjanjikan Kesembuhan Gitu Yang dia janjikan adalah Usaha penyembuhan Gitu Nah Disitulah Hasilnya itu Biasanya sih Mungkin kita serahkan Gitu Mungkin 10 persen Mungkin 5 persen Itu mungkin aja Bisa terjadi sesuatu Yang kita gak tau Mungkin aja itu Ada bantuan dari luar Bisa itu kata yang tadi Bilang goib lah Bisa bilang mungkin juga Bugisat Tapi yang paling pasti Kalau dari gue sendiri Jangan sampai Ya kita bilang Orang et labora Berusaha dan berdoa Berdoa itu yang tadi gue bilang ya Mungkin bisa bantuan dari luar Goib Bugisat dan segala macam Tapi jangan sampai Kita menyerahkan Sepenuhnya Kepada Doa itu Tanpa berusaha sendiri Gitu Kalau prinsip gue sih Kayak gitu Ubud Misalnya ada orang Dia Apa ya Katakanlah Misalnya Dia Punya penyakit Darat tinggi Misalnya Nah darat tinggi Kita udah tau nih Ada obatnya Nah Banyak loh Pasien yang Merasa bahwa Dengan Gak mau minum obat Tapi dengan melakukan Misalnya dengan berdoa Misalnya dengan menunggu bantuan Atau Mencari terapi alternatif lain Silahkan Silahkan aja Itu diperbolehkan Terhadap pasiennya Karena itu kan hak pasiennya Nah Tapi Pertanyaan adalah Berapa banyak Yang benar-benar bisa mengandalkan Hanya Bantuan dari luar Dan dia sembuh Jadi Lu bilang bahwa Lu mau jualan obat kan Biar perubah sakit lakukan Maksud gue Jangan dong Lu jangan Kita lagi podcast Lu jualan obat lagi Ya podcast jualan obat lagi Males gue Maksud gue Sekali-sekali Ngasih kesempatan Biar lebih normal Tapi gini Tapi gini Temen-temen Ternyata Gak ada yang lain Yang dulu semua Tapi Tapi ini ya Temen-temen Adil ini kan Menjawab diplomatis Dia tidak ingin menyerang Para dukun Sebetulnya Mari kita serang Adrian lagi Untuk lebih tajam lagi Dia ini kan Sok-sok diplomatis Tapi yang Gini ya Maksud gue gini Kan Sebetulnya banyak hal yang Tidak logis Tapi yang sangat tidak logis Misalnya contoh gini Contoh gini Ada penyakit Terus dia pindahin penyakit Ke binatang Terus dikasih Maksud gue Sejauh mana sih Lu sebagai tenaga medis Melihat hal-hal Yang Goib Itu Sesuatu yang Atau mistis Sesuatu yang lu terima Karena Di luar kekuasaan lu Atau pasti sesuatu yang mistis ini Tidak rasional Dan harus diberantas Lupa gak pertanyaan gue Sejauh mana nih Misalnya Yang ini kayaknya bukan deh Lu kasih batasan gak Ini kayaknya gak logis deh Ternyata lu jangan deh Atau Ini boleh deh Karena kan banyak sekali tuh Akhirnya dibuka Tipuan trik-triknya Dibuka tipuan trik-trik sulapnya Dan Boleh gak kasih tau Kayaknya batasan ini Tidak logis deh Kayaknya batasan ini Ini bukan Ini bukan Sesuatu muzizat Atau Keajaiban Kayaknya ini penipuan deh Maksud gue Kasih gue Atau ketemu contoh kasus gak ya Oke Oke Kita pernah bahas Efek placebo gak Dimana Itu gak dikasih obat Gak dikasih obat Tapi dikasih sesuatu Yang Dibilangnya itu obat Gitu Kalau gue sendiri Buat Prinsip gue adalah Selama yang dilakukan Terhadap Yang dilakukan pasien Atau dilakukan terhadap pasien Itu tidak ada bukti Merugikan si pasien Yaudah silahkan Kenapa? Karena itu bisa memberikan Ketenangan batin Bisa memberikan support dia juga Seperti efek placebo Gitu Nah Tapi ada beberapa case Beberapa case Yang gue bener-bener gak tuju Karena Bukan karena dia tidak masuk akal Sebenarnya semua Semua yang Masih masuknya Anaknya gak masuk akal Tapi Yang gue mau tuju adalah Karena dia terbukti Merugikan pasiennya Contohnya kayak waktu kemarin Di episode kemarin Gue ceritakan Soal orang luka bakar Dikasih ramu-ramuan Ramu-ramuannya itu Dirus Dibacakan sesuatu Cuma kita gak tau Ramuannya itu bersih atau enggak Itu kan jadi masalah Gitu Atau Misalnya itu tadi Praktek medis Yang cenderung Praktek non-medis Yang cenderung menolak Pengobatan medis Maksudnya Lu jangan Lu jangan mengobat Udah dari gue aja Nah Itu kan sesuatu yang Saling mengobatkan Tapi kalau misalnya Sifatnya itu Tidak terbukti Mengobatkan pasien Painat Ya silahkan Karena gue mengharapkan Itu bisa menjadi efek Pasien Pasiennya juga Pengamanan Pasiennya juga Misalnya dia merasa Penyakitnya pindah Ke binatang Dia merasa sehat Jadi dia merasa Satunya lebih happy Mungkin bisa mengurangi Sakit dari penyakit Yang bisa gitu kan Selama dia tidak Bayar gitu kan Kalau dibayarkan Lu ditipu sebetulnya Iya dong Tapi kadang-kadang juga Ini sekali lagi nih Gue punya contoh Jadi dulu gue tuh Sebenernya bukan pasien Ini cuma ngobrol aja Waktu itu gue Lagi pakai jasa driver Driver itu ngeluh sama gue Bahwa dia punya sakit Mas kronis Sakit masnya parah banget Kalau udah sampai sakit Pasti dia akan Di rumah sakit Berkali-kali Dan dia gak sembuh Jadi balik lagi Balik lagi Balik lagi Semen kedainya Kasah di jalannya doang Nah dia cerita Dia cerita bahwa Dia berubat ke dukun Setelah dia berubat ke dukun Dia semua Total Oke Oke terus Lu saksi kan Lu saksi kan Nah ya aktif lu sama Sama gue yang pertama Terus gue tanya gitu Dukunnya itu bilang apa Apa ubat yang dikasih Dukunnya Tau gak dukunnya Kasihnya apa Bapak Sering-sering makan singkong Di ketemu Oke Nah Awalnya Awalnya Gue udah siap Maksudnya Gue gak akan Gue gak akan pernah ngejet gitu Itu Ya nama aku juga gue kenal kan Gue juga cuma ngobrol sesaat gitu Gak mungkin lah gue bilang Gak apa itu gue Oh gak apa-apa Oh dia juga tertutupi Semu Tapi Kalau misalnya lu pikirin Buat Awal mula sakit mahnya Si bapak itu Kenapa Ternyata setelah digali Itu karena telah makan Ya kan Karena dia driver Jadi makannya Suka telat Juga kebiasaan ngopi Nah Dengan si dukun ini Menyuruh dia Sering-sering makan singkong Dia bawa bekal Akhirnya Ngkong rebus Ya kan Dan pada akhirnya Mahnya jadi membaik Dengan sendirinya Sesekali tampuh Jadi gak bener-bener Sumbuh total Tapi Jauh membaik gitu Dan ternyata Itu jauh lebih efektif Jauh lebih bener Daripada pengobatan ini Itu pengalaman gue Jadi Jadi Makanya gue bilang Kalau gue sih ya Gue lebih kepada Open-minded Karena kita gak pernah tahu Yang dilakukan Seperti apa Dan mungkin aja Tengah-tengah ada dasar Logikanya Dan Itu kemaksud Salah satu kasus Dimana gue selalu Dengan pengobatan alternatif Dan ternyata Bener-bener bisa Memajukan kualitas hidup Si pasien Dan setahu Dan setahu gue Lo kalau ngobrol kan juga Al-ala perdukunan kan Misalnya Saya ke dokter Adrian Ibu Saksinya makan ini Sebetulnya ya Kalau bikin praktek dukun Di rumah Mungkin bisa laku Maksud gue Kalau Enggak 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 Kalau Jegot Gue gak bisa tubuh-tubu Gue gak bisa punya Jegot Enggak apa Kan itu bisa Bisa beli custom Maksud gue Maksud gue gini ya Kalau lu Buka praktek kan susah Kan butuh izinnya Mahal segala macam Tapi kalau dukun Kan gak pake izin praktek Tulis aja Dukun Adria Mengobati beragam penyakit Darah tinggi Diabetes Terus ketika datang Bapak Ibu Makan ini ya Ini adalah obat-obatan Jadi lu bikin resep sendiri Lu masukin ke kapsul Kalau kan lu kasih air jampai-jampai Lu masukin bilang Ini resep saya Dukun Adria Bisa juga ya Sebenarnya Lu perbaiki citra perdukunan Secara medis dengan lebih baik Benar juga Benar juga Kalau bu Kalau prakteknya gitu Gue gak pernah ngobos dukat izin Gue juga gak perlu patah tuyul Gue bikin aja Channel gue sendiri Ya udah Berarti abis dari sini Kita akan bikin Jadi lu pengen jadi dukun beneran nih Nanti gue sampaikan Kalau mau sakitnya Ini kan kita rakam nih Nanti gue foto Cuplikannya Lu pengen jadi dukun kan Nanti gue kiri Kalau sakit Oke Kalau gitu Menarik pandangan kita Berarti kan sebetulnya Hal gaib tuh mungkin ada Sebetulnya Atau Pasien bisa mendapatkan Pengobatan lainnya Sebetulnya Selama tidak merugikan Yang sekarang banyak Dikomentarin orang adalah Karena Banyak banget Pasien-pasien berbuka dukun Mereka menipu gitu Jadi kayak Mereka Mengeluarkan Paku dari perut Ternyata itu Trik gitu ya Mereka mengeluarkan Paku dari apa Ternyata itu trik-trik Untuk gak setau mereka sakit apa Jadi itu kan lagi dibahas Sekalian Tapi kalau ternyata Dukun Atau misalnya Orang-orang yang dianggap Pinter gitu ya Memberikan solusi Yang sesuai Sama penyakitnya Pengobatan tradisional Kan sebenernya banyak Kalau di daerah kan disebutnya Dukun beranak Kan dia sebenernya bidan Atau dukun pijat Mereka sebenernya pijat Terminologi dukun kan Akan ada Sangat banyak Sebetulnya Tapi yang salah adalah Sangkal putung Sangkal putung Sangkal putung Sangkal putung itu Seperti dukun tulang Sangkal putung itu punkung loh Jadi Bisa Tengok putung mata tulang Itu biasanya di daerah Jawa Eh by the way Kalau lu jadi dukun Lu jadi dukun apa? Dukun beranak I see Karena kan emang agak cabul ya Beranakin istri orang maksudnya Wah Gue rakao deh Ini kan Ini kan Ya bener dong Beranakin istri orang Ngelahirin Bantu ngelahirin istri orang Bener ya Tapi konteks lu kan Gak begitu tadi kan Lu gak bisa Gue foto Gue upload Bukan konteks gue Pikiran lu Jadi teman-teman Ini pandangan kita mengenai Beragam Yang lagi heboh Di media sosial Dan di mana-mana gitu ya Kita mau bilang bahwa Pengobatan tradisional Bisa dilakukan Selama Tidak Bergerak pasien Dan tidak menolak Pengobatan secara medis Karena seringkali Pengobatan tradisional itu Dilakukan Tanpa Standar yang Jelas gitu Tentu Makanya butuh Mengecekan secara konsisten Butuh Boleh tanya juga Seperti yang gue bilang kan Nanti teman-teman akan gue taruh disini Untuk bisa konsultasi gratis Jadi kalian bisa konsultasi ke dukun Boleh konsultasi ke Adrian Kan kalau Dukun kan kira mau Bah Dukun gitu ya Kalau Adrian Dok Dukun Gitu Lu bisa telepon Nama Adrian Dokter Dukun Adrian Hartanto Iya dong Nanti gue kasih Tangan habis kalian Dokter Dukun ini Siapa ininya Oke ya Oke ya Oke ya Ada tanya lagi gak dari Dokter Dukun Itu aja sih dari gue sih Jadi Kalau buat sobat hati yang lain Tetap kompan lanjut aja Ya Kalau memang Lu punya suatu kepercayaan Ya itu kan adalah hak lu Hak pribadi Cuman tetap lagi Kalau dari gue sih Sebagai generasi milenial Sebagai seorang yang smart Lu harus mencoba Semua cara Untuk bisa sembuh Semua cara ya Dalam arti berarti Kalau misalnya lu jalani medis Medis Dan juga non medis Jangan Kalau kepercayaan Di non medis Ya lu Hanya fokus di non medis Sampai berharap Penyembuhan yang Benar-benar Itu artinya kan Penyembuhannya Lu Tanpa usaha juga Gitu Gitu Jadi Tetap semangat Mudah-mudahan sih Semua saat ini Tidak sakit Bisa Menemukan solusinya Bisa menemukan penyembuhan juga Sampai kita ketemu Di episode selanjutnya Stay healthy And stay alive Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax